Intro What's up guys Ketemu lagi kita disini Di platform yang sama dan Makul yang sama Serta waktu yang sama Terima kasih udah nyempatkan Buat Nonton beneran ya Nonton beneran menyimak beneran Beneran Serta membuhkan like-nya Subscribe-nya sekalian Yang belum jangan lupa Belum like ataupun subscribe Jangan lupa Selanjutnya langsung kita masuk ke Perkulian ya Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Minggu lalu kita udah bahas Mengenai Ilmu kalam secara umum ya Dari pengertiannya Sumber-sumber pembahasannya Terus terakhir itu Mengenai Sejarah perkembangan kalam secara simpel Nah pada video ini Pada pertemuan kali ini Saya akan memberikan Sejarah perkembangan kalam secara detailnya Persis ya Gimana ke Kelanjutannya Langsung kita masuk ke materi ya Oke Sejarah perkembangan pembahasan kalam Langsung kita masuk ke materi Minggu lalu saya udah jelasin bahwasannya Ada bagian seperti ini ya Seperti yang kalian lihat Kalian lihat di atas Dari ada Wafatnya Rasulullah Terbunuhnya Khalifah Usman Alirudullah Anfudibayat Sampai berakhir ke Arbitrase Dan itu yang mengantarkan Permasalahan Kalam Awalnya Disitu udah dituliskan Mengenai apa Mengenai pelaku dosa besar Apakah itu sudah kafir Atau masih umum Kalian mungkin banyak bertanya-tanya Dimana seperti apa Kok bisa Berawal di Permasalahan status pelaku dosa besar Oke kita lanjut saja Ke slide selanjutnya Oke semuanya itu dimulai dari Wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kok bisa Karena Ini berawal dari Permasalahan politik ya Kok bisa Wafatnya Rasulullah Yang meminci semua itu Karena ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Wafat Situ terjadi kekosongan Kewasaan Dan terjadi perbebatan Mengenai siapa Yang paling berhak Menggantikan Rasulullah Rasulullah Itu hampir Menimbulkan perpecahan Perpecahan Namun Alhamdulillah Sebelum Rasulullah wafat Beliau sempat menunjuk Pengganti beli Beliau Seperti yang kalian tahu Itu dimulai dengan Abu Bakar Siddiq Umar Bin Khotob Usman bin Alfan Dan terakhir di Ali bin Abi Toh Ali bin Amtolib Nah Dimulai dari Terbunuhnya Usman Selanjutnya Beralih ke Terbunuhnya Usman ya Pembunuhan Usman ini Merupakan salah satu Tragedi besar Dalam perjalanan Sejarah Mati Islam Usman disini Dibunuh Oleh Salah satu Delegasi Mesir Mengapa Pembunuhan tersebut Merupakan aksi protes Aksi pro Protes 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 akan hal apa Atas Usman yang dianggap Melakukan praktek Nepotisme Terlalu banyak melakukan Praktek Nepotisme dalam Pemerintahan Atau selama pemerintahannya Nepotisme itu seperti apa Misalnya saya Jadi kepala sekolah Kamu itu keluarga saya Dan kebetulan guru Itu kamu yang saya Anggap menjadi wakil Atau misalnya kamu baru Memasuk sekolah tersebut Untuk jadi guru Sedangkan itu banyak Penerimaan guru saat itu Banyak yang mendaptar Kamu yang saya ambil Karena kamu merupakan Keluarga saya Kamu yang saya loloskan Masuk itu namanya Nepotisme Nah Intinya Usman Mengutamakan keluarga Selama masa pemerintahannya Nah pembunuhan Usman Disini terjadi Sebagai aksi Protes Protes akan Nepotisme Usman Yang lebih mementingkan Bani Umayah Nah itu Lebih mementingkan Bani Umayah Ketika Usman terbunuh Nah ini momen Yang paling ditunggu-tunggu Masuk ke Pengangkatan Alibina Bito Sebagai holifah ya Ketika Usman terbunuh Ini adalah momen Yang paling ditunggu Oleh para pendukung Alibina Bito Alibina Bito Mengapa? Karena sejak Wafatnya Rasulullah S.A.W Para pendukung ke Ali Menganggap Ali lah Yang paling berhak Untuk menjadi holifah Kok bisa Mereka menganggap Ali Yang paling berhak Untuk menjadi holifah Karena mereka menganggap Ali adalah Ahlul Bait Ahlul Bait itu Sesama penghuni rumah Istilahnya Simpelnya bahasa Arab Ahlul itu penghuni Bait itu rumah Penghuni rumah Maksudnya gimana? Karena satu Alibina Bito Merupakan salah satu orang Yang pertama Masuk Islam Kedua Beliau juga merupakan Sahabat terdekat Rasulullah S.A.W Ketiga Ali menikahi Putri Rasulullah Atau Fatimah Zahra Dan jadi nantuk beliau Nah inilah Alasan mengapa Para pendukung Ali Ataupun umat Ali bin Abi Tolib Itu menganggap Ali yang paling berhak Untuk menjadi holifah Nah Pemikiran tersebut Bukan baru muncul Setelah kematian Usman Tidak Tapi sejak awal Sejak sebelum Abu Bakar Menduduki kursi holifah Itu mereka sudah menganggap Bahwasannya Ali yang lebih berhak Di antara berbagai Beberapa hulau-hul Roshidin lainnya Namun Karena Rasulullah menunjuk Abu Bakar Para pendukung Ali Bersabar Selanjutnya Umar ditunjuk Para pendukung Ali Tetap bersabar Usman ditunjuk Kembali tetap bersabar Nah ketika Usman wafat Atau terbunuh Nah inilah Momen yang paling mereka tunggu Untuk apa Untuk Ali menjadi holifah Selanjutnya Momen yang paling ditunggu Oleh pendukung Ali Pendukung Ali telah sabar Sejak wafatnya Rasulullah Ketika Usman wafat Ali langsung dibayat Sebagai holifah Dibayat itu dilantik Dilantik ya Dilantik Diambil sumpahnya lah Kalau pemerintah Dibayat itu dilantik Sebagai Kholifah Nah namun Pengangkatan Ali tersebut Ada beberapa kuhu yang tidak setuju Salah satunya Yaitu Muawiyah bin Abi Suf Sufyan Beralih ke selanjutnya Mengenai penentangan Muawiyah bin Abi Sufyan Apa saja mendasari penentangan tersebut Atau apa saja alasan Muawiyah menentang Pengangkatan Ali saat itu Muawiyah menentang pengangkatan Ali Alasan awalnya adalah Muawiyah menentut Agar Ali menemukan Ataupun Dan menghukum Para pembunuh Usman terlebih dahulu Jadi agar pembunuh Usman Itu diusut lebih dahulu Sampai dihukum Sebelum Ali menuduki Ataupun Kholifah itu Dipilih Baru setelah itu Pengganti Baru setelah Pembunuh Usman diusut dan dihukum Pengganti Usman Sebagai Kholifah itu Dirunding Atau ditentukan Nah Alasan lain penentangan Usman disini Karena Muawiyah juga Menuduh Ali terlibat Dalam pembunuhan Usman tersebut Kok bisa alasannya gimana Menganggap Ali itu terlibat Yang pertama Pembunuh Usman itu Merupakan yang tertangkap Merupakan anak angkat Ali Saya lupa namanya Kalian silahkan baca Lebih detailnya Cari nanti Nanti sejarah Sejarah Khwarid bisa Ketika kalian ada yang membahas Khwarid Yang kedua Ali disini tidak mengusut tuntas dulu Dulu kan Pembunuh Usman Namun langsung naik Jabah Jabatan Dan terakhir Ambisi tersembunyi Muawiyah sendiri Untuk menjadi Kholifah Jadi Muawiyah punya ambisi sendiri Untuk menjadi Kholifah Nah inilah tiga alasan yang membuat Ali menuduh Eh Muawiyah menuduh Ali terlibat Dalam pembunuhan Usman Nah itu juga yang menjadi Alasan penentangan Muawiyah Atas pembayatan Ali bin Abi Talib Kita masuk ke Ketika Ali dibayat oleh pendukungnya Ali tetap menerima Bayat terse Tersebut dan naik Menuduhi Kholifah Muawiyah yang menentang Pembayatan Ali tersebut Atau tidak terima Dengan diangkatnya Ali Dengan berbagai alasan tadi ya Akhirnya mengumpulkan Para tentara Juga mengumpulkan Para penentang Yang itu pun Tidak setuju Dengan pemilihan Ah Ali Juga kalau tidak salah Ada bantuan dari Aisyah Rodolohan Anhu Karena sebelum Berselisih dengan Muawiyah Ali sempat berselisih Dengan Aisyah Silahkan baca Sirah Nabawi ya Atau sejarah Islam Nanti kalian bakal tau bahasanya Ali sempat berselisih Dengan Aisyah Rodolohan Anhu Sampai Itu terjadi ketika Apa ya Ada tuduhan Bahwasanya Aisyah Berselingkuh Atau seperti apa Akhirnya Allah memberikan Petunjuk kepada Rasulullah Melalui Ayat Turunkan ayat Dan itu membela Aisyah dari situlah Aisyah bebas dari tuduhan tersebut Namun Masih ada tersisa sedikit Rasa sakit di Hati Aisyah Istilahnya ya Masih ada Seperti yang kita Kita sama-sama tahu ya Hati itu Ibarat tapan Ketika Anda menancapkan Paku Anda bisa mencabutnya Namun bekasnya tetap A Tetap ada Seperti itu pula Hati Aisyah Jadi masih ada Bekas sedikit Dan itu yang membuat Aisyah sedikit Bersit tegang Dengan Ali bin Abi Toh Ali bin Abi Toh Nah Muawiyah mengumpulkan Balai Tentara Dan tetap tidak menerima Pembayatan Ali Akhirnya Pecahlah perang si Shifin Antara Ali bin Abi Toh Dan Muawiyah bin Abi Sufyan Pecahnya perang Shifin Perang Shifin Terjadi di Lembah Yifrat Yifrat Kalau bahasa Latinnya Itu Yifrat Tapi kalau disebut Bahasa Arabnya Shifin Lembah Shifin Nah Dalam perang tersebut Langsung aja Dalam perang tersebut Ali memerintahkan Agar jangan menyerang Kubu Muawiyah Sebelum Muawiyah Menyerang lebih dulu Lebih dulu Dan Muawiyah Menyerang lebih dulu Berjalannya perang tersebut Berkembang Dan akhirnya Kubu Muawiyah itu terpojok Ataupun Tentara Muawiyah Pada posisi terpojok Dan hampir kalah Nah Muawiyah Berbuat licik Licik dengan apa? Dengan menyuruh Salah satu Balai Tentaranya Yaitu Amru bin Alas Untuk mengangkat Al-Quran Nah Terus Nah emang kenapa pak Kalau Al-Quran itu diangkat Al-Quran itu simbol apa? Dengan diangkatnya Al-Quran Itu menyisarkan Tiga hal Yang pertama Hendaklah perang dihenti Hentikan Dan kedua Al-Quran diangkat diangkat Di sini juga sebagai simbol Ajakan damai Islah atau Istilah lainnya itu Arbitrase Ya Dan seluruh orang yang ada Saat itu Mengetahui Al-Quran diangkat Harus tunduk pada Al-Quran Al-Quran Ya kita semua juga Sampai saat detik ini Harus tunduk pada Al-Quran Manut pada Al-Quran Al-Karim Nah itu Ketika Perang terjadi Kubu Muawiyah sudah terpojok Salah satu ada yang berbuat Muawiyah berbuat licik Dan menyuruh salah satu anggotanya Untuk mengangkat Al-Quran Terangkatnya Al-Quran ini Menghasilkan apa? Pecahnya para pendukung Ali bin Abi Talib Simpelnya terangkatnya Al-Quran ini Munculnya ajakan Damai Nah ini Mengantarkan kepada Pecahnya para pendukung Ali Kok bisa pecah? Sebagian itu mendukung Ali Untuk menerima ajakan damai Islah atau Arbitrase tersebut Namun sebagian lainnya Itu menentang ajakan damai tersebut Mengapa? Karena saat itu Ali lebih unggul Ali juga dibayat Sudah terbayat sebagai Khalifah Untuk apa lagi? Menerima ajakan damai Jadi saat itu Mulai terpecah Kubu A Kubu Ali Namun keputusan terakhir Ali Ali menerima ajakan Islah tersebut Ajakan Perundingan damai tersebut Ketika perundingan tersebut Diadakan Itu mengharuskan Kedua kubu Untuk melepaskan jabatannya Sedangkan pada saat itu Ali telah dibayat sebagai Khalifah Berarti melepaskan jabatan Khalifah Muawiyah Itu Berada dalam posisi Sebagai gubernur Damaskus saat itu Gubernur Damas Damaskus Dalam perundingan damai Itu perawakilan Ali Ialah Abu Musa Al-Syari Sedangkan Perawakilan Muawiyah Bin Nabi Suven Itu Amru Bin Al-Alas Yang tadi Ngangkat Al-Quran Nah Di awal kan ada Tuntutan untuk Melepas Jabatan Dalam perundingan damai Tersebut Ketika Ali Telah melepas Jabatannya Dengan liciknya Amru Bin Al-Alas Melakukan Delicikan lagi Disini Dengan liciknya Amru Bin Al-Alas Malah mengangkat Muawiyah Sebagai Khalifah Nah itu dia Yang terjadi Keduanya Dituntut Untuk melepaskan Jabatan Namun ketika Ali melepaskan Jabatan Dengan liciknya Amru Bin Al-Alas Malah mengangkat Melantik Muawiyah Sebagai Khalifah Nah Kita bahas Mengenai dampak Keputusan Ali Bin Nabi Talib Dampak keputusan Apa ini Dampak keputusan Dari Ali menerima Ajakan Perundingan damai Tersebut Yang pertama Ya Satu Ali dianggap Menghianati Kepercayaan umat islam Yang telah Membayat beliau Sebagai Khalifah Karena Membayat itu Tidak gampang Memilih pemimpin itu Tidak gampang Jadi Ali dianggap Menghianati Kepercayaan umat islam Atau para pendukung Yang telah Membayat beliau Sebagai Khalifah Dengan apa Dengan menerima Ajakan damai Dari pemberontak Kedua Ali dianggap Perendahkan posisi Khalifah Saat itu Kenapa Karena menerima Ajakan damai Dari pemberontak Yang hanya Seorang gubernur Saat itu Nah Dari dua Sebab tersebut Ali dianggap Melakukan Dosa besar Nah ini yang perlu Kalian pahami Ali dianggap Melakukan dosa besar Karena satu Menghianati Kepercayaan umat muslim Dan dua Perendahkan posisi Khalifah Sedangkan Ali bin Abi Beliau Diangkat menjadi Khalifah Itu berdasarkan Al-Quran Dan ketika Ali Menyalahi Al-Quran Atau melepaskan Jabatannya Maka beliau Dianggap Melakukan dosa Dosa besar Para pendukung Ali yang kecewa Tadi Terhadap Keputusannya Ali Itu membentuk Barisan sendiri Yang kedepannya Nanti disebut Dengan Khawarij Dari kata Khorojah Khawarij itu Orang-orang yang keluar Dari barisan Ali Tuh Dampak dari Keputusan Ali Menerima Ajakan Dah Ajakan damai Ajakan islah Khawarij disini Akhirnya Menganggap Kubu-kubu yang ikut Dalam islah tersebut Atau perundingan damai tersebut Itu Samuanya Sama-sama melakukan Dosa besar Kenapa? Karena menentukan Damai disitu Dengan Perundingan Antara manusia Sedangkan Khawarij Menganggap La hukma illa lillah Nanti di pembahasan Khawarij Kalian paham lebih jauh ya La hukma illa lillah Maksudnya Tidak ada hukum yang boleh ditegakkan Selain hukum Allah Atau la hukma illa lillah Illa lillah Itu bisa berarti Tidak ada hakim yang lebih Adil dan boleh Menghakimi sesuatu Kecuali Allah SWT Mereka kan Membawa Perwakilan Dalam perundingan tersebut Untuk menjadi Hakim Itu yang dianggap salah oleh Khawarij Dan juga mereka telah Menentukan Khawarij Ataupun Perundingan Sedangkan Di Al-Quran sudah dijelaskan Mereka telah membawa Ali bin Abi Talib Sesuai dengan Al-Quran Al-Karim Dari mereka menegakkan hukum Selain hukum Allah Yaitu hukum manusia saat itu Nah jadi Khawarij menganggap Semua yang ikut dalam Perundingan damai Islah tersebut Atau arbitrasi tersebut Merupakan Orang yang telah melakukan dosa besar Setelah itu Khawarij merencanakan Pembunuhan Kedua pemimpin besar tersebut Antara Kepada Ali dan Ma'uyah Namun yang berhasil dibunuh Yaitu Ali bin Abi Talib Ma'uyah berhasil lolos Jadi mengantarkan kepada Pembunuhan Mereka Namun yang berhasil dibunuh Yaitu Berhasil dibunuh Yaitu Ali bin Abi Talib Masuk ke kematian Ali bin Abi Talib Apa dampak dari kematian Ali disini Terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Talib Itu menandakan Berakhirnya sistem demokrasi Awalnya kan secara masyarakat dipilih demokrasi Namun setelah itu Sudah tidak Tidak ada demokrasi lagi Karena Khalifah-Khalifah yang naik jabatan setelah itu ya Berdasarkan Daulah Ataupun Kekeluargaan Bani Umayyah Bani Abasiyah Dan selanjutnya Seperti itu Yang kedua Berkembangnya aliran baru Apa? Khawarij Nanti juga ada Murjiah Setelah itu ada juga Syiah Dan lain sebagainya Banyak Aliran yang berkembang Setelah kematian Ali Namun Pada saat kematian Ali Yang jelas Yaitu Khawarij yang berkembang Nah Ali wafat disini Itu juga mempengaruhi konsep Setelah berhasil membunuh Ali Konsep Khawarij mengenai orang yang Menyandang status kafir itu bergeser Jadi Orang yang dianggap kafir itu bukan Cuma saja Bukan hanya orang yang Menentukan hukum tidak sesuai dengan Al-Quran Tapi orang yang melakukan dosa besar Juga dianggap Kafir oleh Khawarij Itu mengenai Khawarij ya Jadi Konsep Khawarij mengenai Kafir Atau tentang kafir Atau siapa yang kafir Itu juga mulai bergeser saat itu Bukan cuma orang yang menentukan hukum Tidak sesuai dengan Al-Quran Tapi juga Orang yang melakukan dosa besar Dosa besar apapun Sudah dianggap kah Kafir oleh Khawarij Khusus ya Khawarij khusus Oke Kita beralih ke Nah ini selanjutnya Persoalan inilah Jadi mengenai status pelaku dosa besar Ali mawiah Yang ikut perundingan damai Semua itu kan dianggap melakukan dosa besar Nah Persoalan mengenai status pelaku dosa besar inilah Yang kemudian menghantarkan Ataupun berpengaruh besar Dalam pertumbuhan pembahasan kalam Dalam sejarah Islam Inilah kenapa di awal saya bilang Permasalahan politik itu menghantarkan Atau menghantarkan dan menucu pada persoalan-persoalan kalam Karena awalnya mengenai siapa yang berhak menjadi holifah Atau siapa yang sah dianggap sebagai holifah Menghantarkan kepada pembahasan mengenai Persoalan-persoalan kalam yang lebih di complicated Perdebatan selanjutnya berkembang Jadi bukan cuma menangani status pelaku dosa besar Tapi juga mengenai siapa yang kafir dan siapa yang belum kafir Atau siapa yang keluar dari Islam Dan siapa yang masih dalam Islam Dari pelaku dosa besar ini Jadi nanti perdebatannya seperti itu Permasalahan ini pula Mengenai pelaku dosa besar ini Dari perundingan damai tersebut Juga mengunculkan tiga aliran besar dalam Islam Yang pertama itu Khawarij Setelah itu Murgia Udah saya sebutin tadi ya Terlalu itu Murtazila Khawarij pelaku dosa besar ini adalah kafir Artinya keluar dari Islam Dan tegasnya murtad Karena itu mereka wajib digunakan Itu pemikiran Khawarij Kalau Murgia menganggap Dari kata Arja Ayurji Mengembalikan Murgia itu mengembalikan ya Jadi mereka mengembalikan penilaian mengenai kafir Dan tidak kafir atau tetap mu'min Itu kepada Allah SWT Nanti di hari akhir Penghitungan Hari akhir Sedangkan Murtazila Menganggap Murtazila ini jalur sendiri ya Jadi gak ikut Khawarij Gak ikut Murgia Ya mereka jalur sendiri Ya Tazala Ya Tazila Ya seperti itu artinya Mereka ikut jalur sendiri Jadi orang yang melakukan dosa besar itu Bukan kafir Bukan juga mu'min Jadi ada istilah lain Nanti kita kalian pahami lebih jauh Dalam Pembahasan Murtazila Oleh teman-teman nanti Nah Ini ada beberapa mengenai Persoalan-persoalan yang Kedepannya diperdebatkan dalam Perdebatan kalam Pertama tadi Dari bagaimana Status pelaku dosa besar Apakah sudah kafir Atau masih mu'min Selanjutnya Bagaimana status pelaku dosa besar Yang masih mu'min Kan ada pelaku dosa besar Tapi masih mu'min Gimana dong Kekal di neraka atau enggak Nah Berkembang lagi Bagaimana dengan perbuatan manusia Perbuatan manusia itu Udah ditentukan Allah SWT Atau manusia itu Masih punya kebebasan Untuk berkendak Memilih kiri dan kanan Nanti ini ada kode Lebih jelasnya nanti ke depan Seiring perubahan zaman Situasi sosial Politik dan ekonomi Berubah Pula corak Pembahasan kalam Dalam sejarah Islam Ya Di kalangan umat Islam Muncul Aliran-aliran teologi Ataupun pemikir kalam Yang bersifat liberal Rasional Tradisional Dan juga ada pula Yang bersifat diantara keduanya Semua corak ini Yang perlu kalian pahami Semua corak ini Itu tidak bertentangan Dengan ajaran dasar Islam Dengan demikian Tidak ada salah satu Aliran dari Berbagai aliran tersebut Yang dapat Disebut keluar dari Islam Contoh untuk Zaman milenial Seperti ini Kalian bisa menemukan Ada Nah ada tululama Ada Muhammadiyah Ada LDI Ada Majlis tafsir Al-Quran Ada Islam jamaah Dan lain sebagainya Yang tidak bisa saya sebutkan Satu-satu Jelas seperti itu Jadi seiring perubahan zaman Sitasi sosial Politik dan ekonomi Berkembang pula Pembahasan kalam Nah simpelnya seperti itu Itu tadi bagaimana Perkembangan dari Permasalahan politik Secara detail Sampai berkembang Pada pembahasan Mengenai siapa yang kafir Siapa yang masih mu Mumin Bagaimana perbuatan manusia Dan sampai saat ini Perdebatan itu masih Masih ada Perdebatan mengenai kalam Mula itu masih ada Sampai saat ini Dalam Dalam kubu Matis Matislam Itu yang bisa saya sampaikan Mengenai Sejarah perkembangan Kalam dalam Islam Ini penutupnya Ini referensinya Itu yang bisa saya sampaikan Kita balik ke Awal Itu aja yang bisa saya sampaikan Untuk materi kali ini Terima kasih Sudah menyempatkan waktu Menyaksikan video ini Sebelum Sebelum Menutup perkulian kali ini Intinya seperti ini Mengapa kalian diberikan Mata kuliah ilmu kalam Itu agar kalian memahami Perbedaan pemikiran Dalam kubu Matis Kubu Matislam Dan satu yang perlu Kalian pahami Setiap kubu tersebut Punya dasar Masing-masing Dalam Menjalani aliran Alirannya Jadi Satu kalian diajarkan Mengenai perbedaan Yang ada dalam Kubu Matislam Mengenai pembahasan Kalam Allah Yang kedua Kalian diajarkan Mengenai bagaimana Menghormati perbedaan tersebut Bagaimana cara Menghormati perbedaan Ya tidak menjudge Satu aliran salah Satu aliran lainnya Benar Itu Poin penting yang kalian Harus pahami Dalam Pembahasan ilmu kalam Jadi kedepannya Kalian akan bahas Lebih detail Mengenai aliran-aliran Kalam yang ada Pada zaman Pada zaman Setelah Rasulullah wafat Jadi bukan Zaman yang ada Saat ini ya Belum Jadi zaman Setelah Rasulullah wafat Dan Masa Khulofa Rasidin Tuh Mengapa Untuk apa Kembali untuk apa Mempelajari aliran tersebut Ya kembali tadi Pertama Untuk Menyadari adanya Perbedaan pemikiran Penafsiran kalam Allah Dalam kubu umat islam Yang kedua Untuk menghormati Perbedaan tersebut Bagaimana menghormati Perbedaan Dengan tidak menjudge Satu aliran Salah Sedangkan satu alirannya Satu aliran lainnya Benar Itu aja yang bisa Saya sampaikan kali ini Saya harap Kalian menyimak Beneran Dan Bisa memahami Apa yang saya sampaikan Dalam video ini Akhirul kalam Kita tutup Pertemuan kita Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Terima kasih Sampai bertemu Dalam video selanjutnya Atau pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like and subscribe Saya bakal sangat menghargai itu See you guys